Intro Dines Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon menghadirkan pemerintah desa yang memiliki destinasi wisata. Pertemuan yang dihadiri oleh berbagai unsur terkait ini menjadi salah satu upaya untuk mendorong peningkatan destinasi desa wisata. Namun, kubu mundu pesisir yang hadir dalam pertemuan ini menyampaikan beragam kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa untuk mengembangkan potensi pariwisata. Pasalnya, pengembangan desa wisata membutuhkan biaya yang besar dan tidak akan mampu jika hanya pemerintah desa yang bekerja. Menurut kubu mundu pesisir Hairun, peran serta pemerintah daerah hingga pusat sangat penting agar destinasi desa wisata bisa tumbuh dan maju. Bahkan, desa mundu pesisir yang memiliki kawasan wisata zona mangrove Kasih Sayang diharapkan bisa menjadi andalan wisata bahari di Cirebon melalui dukungan pemerintah daerah. Sekarang desa-desa yang punya SK Wisata itu kan punya beban untuk memajukan wisata desa masing-masing. Tapi kalau terkaitan dengan desa wisata, identik dengan biaya besar. Untuk memenuhi fasilitas yang ada di wisata masing-masing itu kan butuh biaya besar. Sedangkan desa tidak punya kemampuan. Sedangkan dana-dana baik dari DD, ADD itu kan tidak boleh untuk masukkan untuk desa wisata terlalu berlebihan. Mungkin kan ada batasan-batasan tertentu. Sementara Kuwumundu Pesisir juga menyampaikan bahwa pemerintah desa tidak bisa sembarangan menggunakan dana desa dan ADD untuk kebutuhan pengembangan desa wisata. Untuk mendorong percepatan pembangunan desa wisata, Kuwumundu Pesisir bahkan mengikuti program dana kompetitif Provinsi Jawa Barat. Melalui pertemuan dan perhatian dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cerubon, pemerintah desa berharap pertumbuhan desa wisata semakin pesat dan perekonomian masyarakat semakin tumbuh.